Halo netizen, untuk pencairan PKH tahap keempat sudah mulai diinformasikan atau diumumkan jadwal pencairannya. Berikutnya, bagaimanakah nasib bagi KPM PKH yang kemarin pada tahap ketiga itu belum cair hingga saat ini? Nah, mari kita temukan semua jawabannya pada video kita kali ini. Seperti biasa, mohon nanti videonya jangan dipercepat ya. Agar informasi yang didapatkan itu tidak setengah-setengah dan tidak mengakibatkan kebingungan yang berkelanjutan. Baik, silakan disimak informasi lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang sekali saya Haris bisa bertemu lagi dengan Anda semua. Masih di channel Youtube Hariska Vlog Playlist Info Bansos. Bagi Anda, para pemerhati channel Hariska Vlog yang selalu senantiasa menyimak informasi di video saya kali ini, meskipun saya kadang jarang mengupload video, saya ucapkan terima kasih banyak. Karena berkat dukungan Anda semua, saya bisa terus semangat untuk mengupload video. Lalu bagi Anda yang mungkin saja baru bertemu dengan channel ini atau baru bergabung di channel ini, mari turut mendukung channel ini agar terus berkembang dengan cara di klik subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Dan silakan di share juga video ini di media sosial Anda semua, agar semakin banyak yang mengetahui informasi seputar bantuan sosial khususnya tentang PKH dan BPNT. Baik tanpa panjang lebar, saatnya kita masuk ke dalam topik pembahasan kita kali ini. Baik sobat netizen semuanya, seperti yang tadi saya sebutkan pada awal video, bahwasannya untuk jadwal pencairan PKH tahap keempat itu sudah mulai diumumkan atau diinformasikan jadwal pencairannya. Berikutnya nanti setelah info tentang jadwal pencairan, saya akan menginformasikan terkait bagi KPM yang Bansos PKH tahap ketiganya itu belum cair hingga saat ini. Baik langsung kita masuk ke topik pembahasan yang pertama, yakni tentang jadwal pencairan PKH tahap keempat. Jadi sesuai dengan informasi yang sudah disampaikan atau pernah disampaikan oleh Ibu Menteri Sosial, Ibu Risma pada bulan Januari tahun 2021 kemarin terkait pencairan PKH tahun 2021. Di sana Ibu Menteri Sos menyampaikan bahwasannya untuk pencairan PKH pada tahun 2021 ini dibagi menjadi 4 tahap pencairan, yakni pencairan tahap 1, 2, 3, dan 4 bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Berikutnya untuk pencairan pada tahap 1 bulan Januari kemarin sempat dicairkan sebanyak 3 termin pencairan. Berikutnya pada pencairan tahap ke-2 itu sampai lebih dari 10 termin pencairan. Berikutnya pencairan pada tahap ke-3 hingga informasi ini saya upload itu sudah ada 6 termin pencairan. Berikutnya untuk pencairan tahap ke-4 nantinya, karena sudah diinformasikan dulu pada bulan Januari ya, jadi dipersiapkan untuk pencairan PKH tahap ke-4 besok insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2021. Jadi masih ada waktu 1 bulan lagi sebelum bahwasannya PKH dicairkan, karena mengingat pada tahap ke-3 ini pada bulan Juli kemarin kan sudah dilakukan proses pencairan tahap ke-3. Bahkan pada akhir bulan Agustus ini untuk pencairan pada tahap ke-3 ini juga masih terus dilakukan. Hingga detik ini atau hingga video ini saya upload untuk pencairan tahap ke-3 atau pencairan jadwal bulan Juli, Agustus, September itu sudah ada 6 termin pencairan. Berikutnya menyinggung ya, menyinggung apakah bagi Anda yang PKH-nya belum cair, nah ini langsung saja ya, jadi PKH-nya yang belum cair pada tahap ke-3 ini, ini nanti kita tunggu informasinya apakah nanti akan ada pencairan termin ke-7 atau ke-8 atau seterusnya ya. Namun sebelum Anda memastikan nanti akan ada termin ke-7 atau tidak, pastikan dulu apakah bagi Anda yang belum cair ini ya, apakah data Anda itu masih aktif atau tidak di dalam sistem EPKH. Nanti jangan-jangan datanya di sistem itu sudah tertera tidak aktif. Kalau datanya itu tidak aktif, itu tentu saja Bansos-nya itu tidak bisa dicairkan. Namun apabila data Anda itu di sistem EPKH masih aktif ya, dan Bansos Anda itu di tahap 3 ini masih belum cair, nah itu banyak sekali penyebabnya bisa jadi karena faktor data Anda memang masih ada kendala, artinya mungkin saja ada yang masih anomali datanya dan lain sebagainya. Nah bagi Anda datanya yang mungkin saja masih anomali dan lain sebagainya itu juga terus diupayakan ya, untuk diperbaiki, baik oleh teman-teman SDM ataupun dari Kementerian Sosial. Jadi bagi Anda yang Bansos-nya belum cair dan data Anda masih aktif ya, mohon bersabar dulu. Jadi kita tunggu kabar terbaru atau kabar baik dari Kementerian Sosial ya, terkait perbaikan atau terkait proses penyaluran PKH tahap 3. Ya mudah-mudahan nanti untuk penyaluran tahap ketiga ada Termin 7 dan seterusnya. Karena mengingat jumlah KPM yang sudah dicairkan atau disalurkan pada tahap 3 ini, hingga detik ini itu sudah ada kisar 9,3 juta penerima, dengan target penerima PKH Indonesia itu ada 10 juta penerima, itu targetnya ya. Jadi mudah-mudahan nanti proses perbaikannya cepat selesai, dan nanti mudah-mudahan ada kabar baik di bulan September ya, mudah-mudahan ada kabar baik pencairan PKH tahap ketiga, Termin 7, 8, dan seterusnya. Jadi untuk Anda yang Bansos PKH-nya belum cair ya, dan data Anda masih aktif, mohon bersabar dulu, kita nantikan kabar baik selanjutnya. Lalu bagi Anda tahap ketiga yang belum cair, tapi data Anda ternyata sudah tidak aktif, ya artinya Bansos PKH-nya memang tidak bisa disalurkan, karena datanya sudah tidak aktif. Berikutnya, kenapa kok data di EPKH itu sudah tidak aktif? Jadi banyak sekali faktornya juga. Salah satunya mungkin saja sudah tidak lagi memiliki komponen sebagai penerima PKH. Jadi PKH itu merupakan bantuan bersyarat ya, jadi ada syaratnya yang harus dipenuhi, berikut syarat kewajiban juga ada syarat komponen yang harus dipenuhi sebagai penerima PKH. Apabila keluarga tersebut tidak lagi memiliki komponen penerima PKH, seperti tidak ada anak sekolahnya, atau tidak ada ibu hamil, tidak ada balitanya, tidak ada langsia 70 tahun ke atas, atau tidak ada disabilitas berat pada keluarga tersebut, ya artinya keluarga tersebut sudah tidak lagi memenuhi syarat, atau tidak lagi memenuhi komponen sebagai penerima PKH. Selanjutnya informasi terkait pencerahan PKH tahap keempat, tentang surat persiapan pencerahannya itu sebenarnya sudah turun. Di sini berdasarkan surat dari Direkturat Jenderal Perlindungan dan Jenderal Sosial, Direkturat Jenderal Sosial Keluarga, tanggal 28 Juli 2021, perihal memberi tahuan pelaksanaan final closing tahap 4 tahun 2021. Jadi berdasarkan surat ini, atau berdasarkan surat yang masuk ini, di sini menginformasikan bahwasannya pada bulan Agustus ini, itu dilakukan agenda namanya final closing. Agenda final closing ini merupakan agenda penutupan data, yang di mana data yang ditutup pada bulan Agustus ini, merupakan data acuan untuk pencairan Bansos PKH, pada bulan Oktober mendatang. Jadi data Anda yang sudah diupdate oleh pendamping, nantinya data-data ini akan dibuat acuan untuk pencairan Bansos PKH pada bulan Oktober mendatang. Jadi mungkin saja kemarin, pada awal Agustus atau di akhir Juli, ada yang melakukan pemutakiran data, misal kenaikan sekolah, dan sebagainya, yang mudah-mudahan nanti nominalnya bisa berubah, atau bisa menyesuaikan nanti pada pencairan PKH bulan Oktober tahun 2021. Nah tadi itu ya Sobat Nitizen, dua informasi kita terkait pencairan PKH tahap keempat, berikutnya juga terkait KPM PKH yang saldonya masih kosong pada tahap ketiga ini. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat ya, apabila Anda memperoleh informasi yang bermanfaat pada video ini, silakan dibantu share juga video ini di media sosial Anda semua, dan jangan lupa untuk tinggalkan jejak dengan di klik jempolnya, di klik subscribe bagi Anda yang belum subscribe, dan diaktifkan juga tombol loncengnya, agar nanti Anda tidak ketinggalan informasi saat saya mengupload video-video update terbaru. Mungkin itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan, ketemu lagi di video saya selanjutnya. Saya Haris undur diri, mohon maaf kalau ada keselangkatan dan ucap, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.